Empat pria digelandang ke polsik penjaringan usai menggelar pesta narkoba di kamar kos selasa 26 September. Dalam penyergapan tersebut, petugas juga menyita sejumlah narkoba jenis ekstasi, sabu dan ganja berikut alat untuk mengkonsumsi barang haram tersebut. Mereka yang ditangkap Fandi Aprianes 42 tahun, Bohar 38 tahun, Lim Yang Hing 37 tahun, dan seorang waria bernama Li Aq 49 tahun. Keempatnya disergap di sebuah tempat kos di Jalan Masda 3 RW 9, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan, Kompol Aris Supriyono, kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa di tempat kos yang selama ini dihuni Li Aq 49, kerap didatangi sejumlah pria untuk pesta narkoba. Dalam pengembangan selanjutnya, petugas berhasil meringkus empat pelaku yang sedang pesta narkoba. Dari dalam kamar itu, juga disita 14 butir ekstensi, 4,32 gram sabu, serta 200 gram ganja. Aris mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para pelaku untuk mengungkap lebih jauh kasus tersebut. Tersangka Li Aq mengaku, seluruh narkoba yang mereka konsumsi dibawa oleh Fandi yang diperoleh dari seorang pengedar berinisial A. Dia membeli barang haram ini seharga Rp 170.000 per butirnya. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.